Kenangan saat terbalik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faro'in. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa. Tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama. Laki dan perempuan sama alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidah karim suhadil dan saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parah nih. Tak tantang. Tak tantang begini saya bilang gini. Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya. Ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren punya kepangkatan joss lah. Kepatangan joss ke pangkatan joss lah. Maksudnya kalau orangnya keren punya joss lah ya. Kalau orangnya keren punya joss lah. Kalau orangnya keren punya joss lah. Tak tanya. Saya itu pak bak. Termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali. Karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama. Sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini. Lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia gak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantep. Dia ini ratuh anak kongalim. Sembrono ya. Ketika tak tanya gini. Lalu misalnya saya punya anak. Yang anak saya putri itu direktur BUMN. Atau direktur bank. Atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot. Goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan. Berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot. Gak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN. Hanya karena dia kerja. Dia dapat warisan. Karena anda bilang asbabul irisi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati. Saya juga agak fair. Yang kerja juga butuh modal. Gak saya warisi. Tapi yang idiot. Tidak warisi. Karena warisan berdasar empati. Lalu anda milih mana? Bingung. Sampai dia ikhrol. Saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini. Karena anda ngomong sama orang-orang goplek. Kata saya. Terus saya bilang. Saya ini ngaji wahab. Khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya. Zyukurah wal-unasah. Kelelakian menjadi dapat dua bagian. Keperempuan menjadi satu bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarradul Zyukurah dan Mujarradul Unusah. Sehingga dengan seperti ini itu Islam tidak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi. Pakai cara berpikir logika. Malah ruwet. Karena tadi. Kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja. Lalu misalnya. Yang lelaki. Idiot misalnya. Atau pengangguran. Warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum. Kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur. Enggak. Berarti berdasar prestasi. Atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu. Baru dapat warisan. Karena dapat empati. Yang sudah PNS tidak perlu dapat. Warisan. Karena sudah ker. Juga ruwet. Pakai seperti ini ruwet enggak? Ruwet. Nah. Kata Imam Haro Mengerinya Mengusali. Agama itu kadang di nunah, di nunah aja. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan. Ya lelaki yang punya alat kelamin. Penis. Perempuan yang punya farji. Ya sudah gitu aja. Enggak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama begini kalau diterusin. Ada seorang dokter fekih perempuan. Dia menguasai fiqh sholat. Ruhin lanang tapi enggak menguasai fiqh sholat. Ruhin mau pesolatan. Lalu yang jadi imam siapa? Kalau berdasar prestasi. Perempuan dong karena dia doktoral fiqh sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Ruhin ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Ruhin takoi sholat itu apa? Pokoknya ini gugus ngadek terus lugu. Terus ngadek malih. Apa? Ada mulut. Nah salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fiqh sholat. Tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini enggak seperti itu. Pokoknya orang lanang imami. Bang Beto. Jadi makanya kata Imam Haruman. Dinuna dinul aja'is. Sampai Syed Muhammad itu sering ngutip beliau. Allahumma imanan kaimanil aja'is. Ya Allah. Semoga iman saya yang menerima konsep engkau itu kaimanil aja'is. Imannya orang yang berbeda-beda yang lugu. Ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng yang ada kondokan gedang goreng. Ngeke idwe. Ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi. Karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas. Tapi ada kebodohan masif. Karena tadi kalau hak waris kita otak adek dengan prestasi. Maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu. Harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngentikan ketika ditanya. Lalu warisan itu untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aulah rojulin da'karin. Jadi Nabi sempat ngentikan kata rojil. Kemudian direvisi da'karin. Fali aulah rojulin da'karin. Semua ulama ngentikan da'karin di sini adalah badal. Nabi ngentikan rojulin. Kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa. Kemudian Nabi mengulang lagi da'karin. Tidak harus dewasa. Yang penting lelaki. Jadi meskipun lah baru lahir. Dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan da'karin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang dua kali. Fali aulah rojulin da'karin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu enggak usah diutak adik. Ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Jika meskipun perempuan kalau kuat. Misalnya perempuan anggota peluan. Lelakinya cemen, idiot. Maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruatan. Jadi agama itu enggak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Ya kok mulai de pintar? Tumpan. Tumpan dok de pintar. Alam raya ini milih Allah. Dan semua di alam raya ini milih Allah. Maka dipilih enggak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai obyek diambil. Tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang. Orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan. Tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim. Tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya. Boleh enggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya. Beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh orang saya yang punya. Enggak boleh. Karena orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblukan kita ini seperti ini. Kalau orang-orang itu HP ini kudu larang. Kalau orang-orang itu kudu bujuhnya. Yang kudu bujuhnya itu apa? Kalau majizah lain yang tumbuh suarga. Kudu itu suarganya yang membaham tapi kuda kudu. Nah kita-kita ini sering berpikir mengatur Tuhan. Nah Indonesia negara yang mayoritas muslim. Terus Islam Indonesia itu jadi sampling Islam seluruh dunia. Ya tidak usah sombong. Ini kebun. Mayoritas itu mayoritas juga orang-orang yang kaki-an. Raperu GR jadi sampling percontohan islam internasional. Misalnya terus jadi contoh. Misalnya di Mejid Kharam di Jumatan di Indonesia. Berangkat untuk berokokan. Bariku teki diusap-usap di pojok. Pager. Nah misalnya di Mejid Kharam terus di Indonesia. Karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau tidak? Kalau tidak usah GR itu biasa. Biasa. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia. Untuk di Indonesia ada di jaharan wali sangho. Terus di dahlilan lungguh nanti setengah jam. Nah terus dikepung di Mekah Medina. Lalu ada di jaharan Nabi. Terus lungguh apa? Satu jam. Tidak ada di wali satu jam. Di Nabi ada di jam. Lagi-lagi itu. Malah tidak ada di kancing Nabi. Nabi itu sekalian afdalul khaki. Bisa mengatakan, Allah menghormati Allah. Alhamdulillah. Ini malekat saat langit. Misalnya. Bisa mengatakan Nabi. Bisa mengatakan di sepura. Kauai tapi. Bisa di sepura. Tidak boleh. Doakan Nabi itu tidak boleh. Allah mengatakan Muhammad. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah. Masalahnya tahlilah. Napa Allah mengatakan itu. Terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia. Terus Nabi Kapudu ditalkan. Tidak boleh mengatakan. Terus Nabi berwaraiwaman. Nabi juga. Mesti Nabi juga berlaku Nabi. Jadi kita ini sering kumal luhur. Karena kita mayoritas. Terus jadi percontohan inter. Orang tidak bisa mengatakan. Paham? Tidak bisa mengatakan. Mayoritas itu mayoritas saja. Terus jadi percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai. Ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Yang tukaran tidak pernah mengatakan. Ini percontohan. Ya biasa saja. Terus jadi percaya. Terus jadi percaya. Terima kasih.